Halo Cancer, ini adalah general of reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan metakan tebaran atas dan bawah, silakan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Baiklah, mari kita mulai. Seseorang di atas, seseorang di bawah, wow. So, saya rasa di sini, orang atas, orang bawah, ini sama-sama orang yang cerdas, ini sama-sama orang yang pandai, ini sama-sama orang yang smart, intinya semacam itu, dalam banyak hal. Sehingga mungkin, jika melakukan komunikasi, ini terkadang terasa sulit untuk mencapai sebuah kesepakatan karena masing-masing pihak mempertahankan apa yang menjadi ide, pemikiran, apa yang sudah diucapkan. So, bisa jadi hubungan ini hubungan yang on-off. Ya, karena ke, jadi sama-sama kutub utara, sama-sama kutub selatan, semacam itu. Sehingga, terkadang-terkadang semacam itu, benar-benar bertentangan. Ya, berpegang pada prinsip masing-masing dan sulit disatukan, terkadang semacam itu. Oke. So, saya rasa, apakah di waktu-waktu ini hubungan ini sedang off, apakah semacam itu? The Magician. Walau pernikahan sekalipun. Situasinya sering ribut, apakah semacam itu? Ribut, kemudian menyesal, kemudian rujuk lagi, setelah turun tensi, rujuk lagi, damai lagi. Berjalan lagi beberapa lama, kemudian ada perbedaan lagi, geres lagi. Ribut lagi, jeda lagi, dan lain semacamnya, kemudian turun lagi. Jadi, polanya sama seperti itu selalu. Dan rujuk lagi. Jika sudah ribut, mungkin seperti perang dunia ketiga. Mungkin semacam itu. Bahkan mungkin, aku tidak akan balik lagi, aku tidak akan menerimamu lagi, yang satu seperti itu, yang satu seperti itu. Baiklah, kita memang tidak cocok. Putus saja. Semacam itu, sama-sama mengucapkan kata putus, perpisahan. Ya, itu merupakan makanan sehari-hari. Sering seperti itu. Tapi kemudian, ya, rujuk lagi, dan mengatakan di sini, Aku tidak bisa berpisah darimu, maafkan aku. Aku selama ini merindukanmu, aku, dan lain semacamnya yang indah-indah. Baik atas, baik bawah, aku pun demikian. Aku selama tidak melakukan komunikasi, terasa hampa. Ya, kira-kira semacam itu, Kak. Rujuklah kembali. Dan, ya, seperti itu gambarnya. To outcome. Ya, apalagi yang saya katakan. So, ini hubungannya on-off, saat off. Karena panas, menjadi off. Begitu off, dingin, menjadi Mencair, menjadi lumer, menjadi luluh sendiri. Semacam itu saya rasa di masing-masing pihak. Saling mengkepo satu sama lain untuk Seven of Swords di Jungsana mengatakan semacam itu. Saling saling kepo setelah lumer, setelah luluh, saling kepo. Setelah saat masih tinggi, emosi masih tinggi, berusaha saling menyakiti. Jadi, berbanding terbalik. Saat emosi masih tinggi, melakukan sesuatu yang habis-habisan. Menyakiti secara habis-habisan. Menolak, membuat blokir secara habis-habisan. Sepenuh jiwa dan raga. Tapi saat sudah tensi mulai turun, Merindukan habis-habisan. Mengkepo habis-habisan. Mencari habis-habisan. Apakah semacam itu? Ya, semua benar-benar melakukan. Sama-sama saya rasa di sini melakukan totalitas. Marah total. Turun tensi pun. Ingin bersama lagi pun total. Jadi ya, gitu. Baiklah. Apakah ini adalah hubungan yang belia? Walau sudah menikah pun, Bisa jadi. Masing-masing masih memiliki sifat yang kekanakan-kanakan. Baiklah. Di luar, sama-sama smart. But, itu adalah berbeda. Justice di sini. Seven of Cups. Saya tadi mengatakan, Totalitas. Habis-habisan untuk menyakiti. Antara lain mungkin memiliki, Menunjukkan bahwa dirinya memiliki hubungan yang lain. Semacam itu. Karena mengatakan, sudah mengatakan putus. Aku tidak akan kembali lagi. Dan lain semacamnya. Kemudian menjalin hubungan memang di sini. Untuk gunanya untuk pamer saja. Bahwa aku baik-baik saja. Tanpamu aku bisa dengan yang lain. Semacam itu. Jadi menyakiti habis-habisan. Sebisa mungkin membuat benar-benar tumbang, daun, dan lain semacamnya. Itu, itu dia lakukan. Judgment. So, kemudian, turun tensi, the lover. Sama di sini. Apalagi. The lover kembali lagi. Ada maaf, memaafkan. Ada meminta maaf. Aku tidak bisa berpisah darimu. Ternyata kamu yang terbaik untukku. Semacam itu. So, nine of pentacles. Melakukan, saya rasa di sini. Saat sudah turun tensi. Di sini melakukan banyak hal. Cukup royal, saya rasa di sini. Untuk orang yang ada di bawah. Saat sedang rucuk. Sedang rukun. Yang di bawah ini cukup royal. Sebenarnya cukup memanjakan. Semacam itu. Melakukan yang terbaik untuk pasangannya. Kedua dari kalian semacam itu. Jika sedang akur. Akurnya totalitas. Berantemnya juga totalitas. King of sword. So, saya rasa di sini. Mungkin ini untuk king of sword. Untuk bacaan lainnya. Dengan kombinasi egg of cup. Hendaknya meninggalkan cara-cara lama ini. Atau apa ya. Yang dilakukan selama ini. Meninggalkan hubungan yang on-off. Hubungan yang emosi tinggi. Hubungan yang menjaga. Memegang ego. Hubungan yang sama-sama keras. Hubungan yang sama-sama tidak bisa mengalah. Semacam itu. Hubungan yang on-off. Seperti ini penuh dengan konflik. Tumbuhlah. Bertumbuhlah. Menjadi lebih dewasa. Sehingga hubungan kalian ini menjadi lebih baik. Tidak menyanyiakan waktu kebersamaan. Hidup ini berjalan cepat. Tidak menyanyiakan waktu kebersamaan. Dengan pertengkaran. Toh akhirnya ujung-ujungnya toh berdamai kembali. Rujuk kembali. So untuk apa off-off an? Jikapun ada off-off an. Ya off-off an. Semoga Anda memahami. Toh ujung-ujungnya kembali. Sebenarnya saling mencintai. So untuk apa? Sudahi saja. Cara-cara lama yang off-on-off seperti itu intinya. So, egg of cup, well of fortune. Jika tidak, maka hubungan kalian entah sampai kapan tetap akan on-off seperti ini. Jadi yang perlu diperbaiki adalah mungkin cara komunikasi. Kekerasan masing-masing. Lebihlah menjadi seseorang yang fleksibel. Bisa menjadi yang satu berbicara, yang satu mendengarkan. Jika sama-sama berbicara, mungkin di sini juga tampak seperti itu. Yang atas berbicara, yang bawah berbicara, yang mendengarkan. Siapa? Oke. Baiklah. Six of cup, bottom of drag Anda. Bagaimana on-off? Padahal sama-sama saling. Jika rukun, rujuk. Ini adalah hubungan yang fun, yang queen of cup, yang saling menyayangi, saling mencintai. Jadi mungkin rubahlah pola-pola. Lama Anda, apapun tentu Anda yang lebih mengerti secara detail apa-apa yang perlu diperbaiki. Oke? Semacam itu. Sehingga tidak on-off. Intinya semacam itu. Baiklah. Ini adalah kata-kata past, present, future yang akan dikatakan, dirasakan, ingin dikatakan, sudah dikatakan, baik atas, baik bawah. Ya, semacam itu. Baiklah. Pas saja. Kamu membuat aku berada di tengah pilihan yang sulit. Memilih ego bagaimana, memilih berdamai bagaimana, karena sama-sama keras di sini. Maka, maksud saya adalah, kalian sama-sama keras. Jika mengalah, gengsi turun. Tapi jika tidak mengalah, rindu, luar biasa. Tidak ingin benar-benar berpisah, seperti waktu emosi disampaikan. Jadi, berada di tengah, antara diri sendiri, bertengkar dengan diri sendiri, antara ego dan, antara kepala dan hati. Saya rasa kedua kalian mengalami hal seperti itu. Saat mungkin sedang ribut. Maka itu yang perlu dikoreksi. Oke? Saat aku mendapatkanmu, aku tidak berani berpikir sekalipun untuk kehilanganmu. Maka terjadilah hubungan on-off. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai mencintaimu. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai mencintaimu. Tapi aku sudah mencintaimu selama ini. Apakah ini bisa juga teman masa kecil? Apakah semacam itu kemudian jadian di akhir? Teman masa kecil berpisah, kemudian bertemu kembali, kemudian jadian. Mungkin untuk beberapa dari mereka bisa jadi semacam, beberapa dari Anda bersituasi semacam itu. Atau ya, entah, harap disesuaikan sendiri. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai mencintaimu. Tapi aku sudah mencintaimu selama ini. Rekan kerjakah yang beberapa waktu lalu kode-kodean saja, kemudian jadian. Rekan kerja yang sama-sama smart di sini. Baiklah, harap disesuaikan sendiri. Sampai di sini dulu semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. See you.